Presiden Jokowi Dodo angkat bicara soal mantan Kadif Propampori, Ferdi Sambo yang batal dihukum mati. Mahkamah Agung menganulir hukuman mati Ferdi Sambo menjadi pidana seumur hidup. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, secara praktis hukuman seumur hidup untuk Ferdi Sambo sama dengan hukuman mati. Mahfud pun mengingatkan bahwa dirinya pernah memprediksi bisa saja hukuman Ferdi Sambo disunat menjadi seumur hidup. Mahkamah Agung mengurangi masa hukuman atas empat terpidana dalam kasus pembunuhan berencana Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mulai dari vonis Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Watma'ruf, dan Riki Rizal. Putri Chandrawati dari penjara 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Riki Rizal dikurangi menjadi 8 tahun. Dari sebelumnya pidana penjara 13 tahun. Selanjutnya Kuat Ma'ruf, dari vonis 15 tahun penjara, disunat menjadi 10 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!